Adik-adik sekalian, dunia ini tidak pernah berhenti berubah, berubah, berubah dan berubah, tidak pernah tidur, tidak pernah diam. Di semua peristiwa kita menangkap peradaban yang berubah, di setiap peristiwa kita menangkap bagaimana pemimpin yang rakus, bagaimana pemimpin yang honest, terhormat, bagaimana pemimpin yang berpikir tentang kemanusiaan, dan bagaimana pemimpin yang egois. Dan bagaimana mereka mengambil keputusan untuk kepentingan bisnisnya, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Itulah yang terjadi kalau kita lihat di peristiwa-peristiwa itu. Perubahan begitu cepat, termasuk dalam pekerjaan saya. Dulu ketika saya menjadi wartawan, saya mulai dengan mesin ketik. Sesudah itu komputer, sudah itu sekarang laptop, sekarang mobile phone. Ketika saya kerja di televisi, dulu kalau siaran langsung, kita bekerja, kalau Anda nonton live report, kira-kira 15 tahun atau 20 tahun lalu, itu membutuhkan hampir 20 orang ada di lapangan. Setelah itu berkurang menjadi 10 orang, menjadi 6 orang, beberapa tahun lalu menjadi 3 orang. Sekarang dan sebentar lagi, kerja live report itu bisa dilakukan oleh 1 orang. Apa yang ingin saya katakan adalah, ini berubah sangat cepat. Berubah sangat cepat. Dan adik-adik sekarang mengalami perubahan itu sendiri. Saya melintasi ini, perubahan yang begitu cepat saat ini, itu menjadi keaslian adik-adik. Sementara untuk saya, saya jadi pendatang. Era digital yang oleh Presiden Jokowi mengatakan, generasi kolonial itu adalah generasi pendatang. Generasi imigran, migran. Perkembangan teknologi informasi, 20 tahun lalu atau 25 tahun lalu, dalam megatrend, Alvin Toffler itu mengatakan, ini era informasi. Hanya 25 tahun kemudian, ini bukan era informasi lagi. Oleh revolusi infotek, orang bicara, ini era data. Ini adalah era big data. 25 tahun lalu, orang bicara, siapa penguasa informasi, dialah pemenangnya. Sebagai orang yang mengelola informasi, kita merasa sebagai pemenang. Tetapi sekarang bukan lagi, siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai data, dialah pemenang. Ini era data, dan era menuju big data. Itu adalah berkat perkembangan infotek. Dan backbone-nya adalah internet. Terima kasih telah menonton. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton. Medcom.id, a part of Media Group News.